Intro Hai Baking Friend dan Sobat Zeppelin Kali ini saya akan membuat makanan yang sangat menarik Yaitu bolu kukus Dimana disini saya ditemani oleh mixer Zeppelin B7 Dengan kelengkapan 11 speed Dimana disini memenuhi kebutuhan teman-teman semua Agar pada saat pemutaran ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Nah, mesin Zeppelin ini juga dilengkapi dengan stainless 304 Yang mana bahan daripada stainless ini sangatlah bagus dan juga kokoh Dimana disini sudah memenuhi syarat untuk teman-teman semua membuat kue Dan juga stainless ini juga sangat tebal Sehingga tidak mudah rusak Ya, karena menggunakan stainless 304 Nah, mixer ini juga tidak berisik pada saat digunakan Dan juga tidak panas pada bodinya Sehingga Sobat Zeppelin dan juga Baking Friend ini sangatlah membantu pastinya Mesin ini juga tidak goyang pada saat kita gunakan Dan juga tidak bergetar pastinya Nah, sekarang saya akan membuat bolu kukus dengan menggunakan mixer Zeppelin B7 Artisan Nah, sekarang saya akan membuat bolu kukus yang berwarna-warni Dengan dibantu mesin mixer Zeppelin B7 Artisan Nah, kita langsung saja ke proses pembuatannya Sekarang saya masukkan telur yang berjumlah 4 butir Kemudian gula pasir Ini saya beri 350 gram Ini disesuaikan teman-teman dengan tingkat kemanisan yang disukai Ataupun selera masing-masing Nah, sekarang saya aduk Nah, disini keunggulan mesin Zeppelin Ya, mempunyai speed yang banyak Ya, sehingga ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Nah, ini speed 1 Ya, tidak bersuara Kemudian speed 2 Juga tidak bersuara Ya, speed 3 Kemudian speed 4 Ya, ini juga tidak bersuara Ya, speed 5 Nah, ini sudah cukup kencang Dan tidak bergetar Ini sudah kencang Ya, saya tambah lagi speednya Speed 8 Ya, saya naikkan lagi ya Ya, sampai dengan full speed Speed 10 Kemudian speed yang terakhir Speed 11 Nah, untuk teman-teman disini kita tidak perlu menggunakan sampai dengan speed 11 Namun saya ingin menjelaskan kepada teman-teman Dimana speed 11 ini juga suara tidak terdengar Ya, dan tidak bising Ya, ini gerakan hanya minim Ya, sampai speed 11 Nah, namun kita disini menggunakan hanya cukup sampai dengan speed 9 Ataupun speed 8 Nah, saya menggunakan speed 9 disini Nah, setelah diaduk seperti ini Sekarang saya masukkan Emulsifier Ataupun pengemulsi Ya, saya matikan dahulu Ya, untuk Lebih aman Ya, lebih aman Nah, apabila teman-teman juga Ingin langsung mematikan Boleh langsung di Tombol switch Ya, seperti ini Ini langsung mati Ya, saya ulangi disini Ya Nah, apabila teman-teman ingin mematikan mesin Ataupun mungkin Dalam keadaan tertentu Ini boleh langsung ke Tombol switch Agar Ini terhindar dari Masalah yang Tidak kita inginkan Seperti ini Langsung mati Ya, ini juga Adalah Keunggulan daripada mesin zeppelin Nah, sekarang saya akan masukkan Daripada Emulsifier Ataupun SP Ataupun yang lainnya Ya Saya masukkan Disini Kemudian kita Hidupkan lagi Ya, cukup dari Tombolnya saja Dan ini akan Berputar Ya Sesuai dengan Speed yang tadi kita Tinggalkan Ataupun speed yang kita Memang kehendaki Nah Ini kita kocok kurang lebih Selama 5 hingga 6 menit Ya Dari pengocokan awal Sampai mengembang Sempurna Nah, ini Speed ini Sudah cukup Kencang Namun Kita bisa lihat Tidak ada getaran sama sekali Dari mesin ini Dan juga tidak panas Mesin biasanya Kalau proses terlalu lama Ini akan panas Namun disini Mesin ini tetap Stabil Ataupun juga Tetap dingin Ya Mesinnya stabil Dan juga tidak panas Tetap dingin Ya Seperti itu Nah, setelah kita kocok Selama kurang lebih 5 hingga 7 menit Dari awal Nah, adonan kita Seperti ini Ya Bisa dilihat ya Teman-teman Nih Ya Nah Dengan Tingkat Kekentalan yang Sudah Mengental Nah, sekarang Kita akan Masukkan Ya Tepung terigunya Namun disini Saya akan Saring terlebih dahulu Ya Saya saring terlebih dahulu Ini untuk menghindari Kotoran Yang ada di tepung terigu Dan juga Untuk menghindari Daripada Gumpalan-gumpalan lain Ya Kemudian saya saring juga Disini Susu bubuk Ya Lalu teman-teman Disini Sudah Tersaring Susu bubuk Dan juga Untuk tepung terigunya Nah, tepung terigu Yang saya gunakan Adalah tepung terigu Protein Sedang Ya Nah, boleh juga Kita menambahkan Disini Adalah Perisa Vanilla Ya Tepung terigu Jumlahnya 400 gram Kemudian Susu bubuk Itu 25 gram Kemudian Saya tambahkan Disini Vanilla Ya Vanilla ini 1,4 sendok teh Ya Yang terlalu banyak 1,4 sendok teh Nah, vanilla ini Untuk menambah Aroma Pastinya Ya Nah, sekarang Saya masukkan Saya masukkan Tepung terigunya Saya ke dalam Adonan Nah Di samping itu juga Saya Akan Menimbang Air soda Ya Soda Air soda ini Saya Siapkan Dan saya akan Timbang Nah ya Ini saya timbang 250 mili Ya Air sodanya Nah Kemudian Saya Hidupkan Ya Dengan Speed yang Rendah Pastinya Ya Kemudian Saya naikkan Nah Kemudian Saya masukkan Air yang Soda yang Sudah saya timbang Tadi Ya Sebanyak 250 mili Ya Saya masukkan Sambil terus Diaduk Ya Ya Diaduk Sampai Rata Ya Kemudian Setelah 2 menit Ini kita Matikan Nah Sekarang Kita Aduk Ya Secara manual Untuk Adonan ini Menjadi Tercampur Dengan Sempurna Ya Nah Untuk Untuk Peking Friend Dan juga Sobat Zeppelin Ya Bisa Dilihat Di sini Ya Tadi Cara Penggunaan Daripada Mesin Ini Ya Betul-betul Sangatlah Membantu Sekali Adonan ini Sudah Tercampur Dengan Sempurna Dengan Bantuan Mesin Mixer Zeppelin B7 Artisan Nah Sekarang Kita Akan Memberi Warna Pada Bolu Kukus Kita Untuk Toppingnya Nah Dimana Disini Adonan Kita Bagi-Bagi Sesuai Dengan Warna Yang Kita Sudah Siapkan Nah Sekarang Kita Beri Warna Disini Kita Cukup Teteskan Sampai Warna Yang Kita Kehendaki Ini Sudah Sesuai Ya Kita Lihat Disini Nah Seperti Ini Warnanya Ya Ini Sudah Cukup Nah Disini Saya Siapkan Ada Lima Warna Ya Sekarang Kita Masukkan Ke Piping Bag Ya Warna Putih Kita Masukkan Ke Piping Bag Kemudian Kita Isi Dengan Adonan Ini Kedalam Pitakan Poli Kukus Kita Kita Potong Di Bagian Ujung Siapkan Ini Untuk Agar Dia Tidak Lumpah Nah Kita Isi Ini Kurang Lebih Setengah Bagian Setengah Bagian Seperti Ini Ya Kemudian Kita Isi Beberapa Kita Kita Masukkan Potong Potong Di Bagian Ujung Nah Kita Isi N Amin No I Tidak Sekarang kita akan kukus Di Apa Kukusan pastinya Dengan kompor Ini ukuran sedang Nah sekarang saya akan siapkan Untuk pengukusan Nah sekarang waktunya Ataupun saatnya kita mengukus Dimana disini kukusan sudah saya panaskan Kita menggunakan api sedang Nah Ini saya sudah panaskan Sekarang kita tinggal masukkan Adonan bolu kukus kita yang sudah kita siapkan Sekarang kita tutup Nah kita tunggu Kurang lebih 12 hingga 17 menit Dengan menggunakan api sedang Sekarang kita lihat Nah Bolu kukus kita sudah matang Boleh dengan warna-warna yang mungkin teman-teman suka Nah Bolu kukus kita siap untuk kita sajikan Nah demikianlah Bagging friend dan sobat zeppelin Menu kita hari ini yaitu bolu kukus Ya bolu kukus kita sudah siap untuk disajikan Ya ini saya ditemani Bersama dengan mesin mixer zeppelin B7 Artisan Nah untuk mixer zeppelin ini juga tersedia bermacam warna Tergantung selera Tergantung selera Sahabat semua Dimana ada warna merah Merah muda Dan juga lainnya Demikianlah Menu kita hari ini Dalam memuatan bolu kukus Bersama dengan Mixer zeppelin B7 Artisan Sampai berjumpa lagi Di menu selanjutnya Bersama saya Seb Eric Ariad Terima kasih telah menonton